Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivanakbar67. Kali ini seperti biasa, gue tuh bakal bahas cerita tambahan dari Overlord. Di video pembahasan Overlord sebelumnya, gue tuh udah bahas cerita tentang perjalanan Ainz sebelum ke Isekai. Nah, untuk sekarang gue tuh bakal bahas cerita tambahan setelah volume 1, atau lebih tepatnya setelah peristiwa di mana Ainz ngelamatin desa kane dari penyerangan yang dilakuin sama Sunlight Crypto. Cerita tambahan kali ini tuh judulnya adalah Utusan Sang Raja, atau dalam bahasa Inggrisnya tuh disebut Emissary of the King. Cerita tambahan ini merupakan cerita dari Blu-ray spesial yang pertama. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Tapi sebelum itu, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk nyalai loncengnya, supaya kalian tuh dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oke, jadi setelah menyelamatkan desa kane, saat ini Ainz tuh kembali ke kamarnya. Ainz ini masih khawatir karena dia tuh adalah orang baru di Isekai. Jadi masih banyak hal yang belum dia tahu tentang Isekai. Ketika di kamar, di atas langit ternyata ada Egg Edge Assassin. Ainz menyuruh mereka untuk keluar dari kamar. Tapi mereka tuh gak mau karena tugas mereka tuh adalah menjaga Ainz Allgaun. Tapi Ainz tetap menyuruh pergi, dengan alasan kalau dia tuh mau melakukan ritual rahasia yang gak boleh diketahui sama orang-orang. Karena perintah Ainz, mereka pun akhirnya pergi. Ainz juga disini tuh melihat dua penjaga. Setelah ditanya, ternyata keduanya tuh udah menjaga selama 25 jam. Ainz menyuruh penjaga itu untuk gantian karena udah menjaga seharian. Bagi Ainz, menjaga dan hanya diam tuh adalah hal yang membosankan. Penjaga itu tentunya gak mau. Karena mereka tuh ngerasa gak capek walaupun menjaga seharian. Mereka tuh bahkan menganggap kalau jagain kamar Ainz tuh adalah kenikmatan dari surga. Penjaga itu juga bilang kalau mereka tuh pakai sebuah item, jadi mereka tuh gak perlu tidur dan gak akan pernah capek. Ainz disini mengerti dan dia pun akhirnya masuk kamar. Ketika di kamar, Ainz saat ini membaca buku. Intinya buku itu adalah buku tentang tata cara menghadapi bawahan. Dan ada juga buku tentang menjadi pemimpin yang baik. Ainz tuh gak pede kalau dia adalah pemimpin yang baik. Makanya dia tuh harus belajar banyak dari buku. Ainz saat ini terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Supaya para bawahannya tuh gak ragu padanya. Singkatnya saat ini Sebas dipanggil sama Ainz. Ainz disini bilang kalau Sebas punya masalah, Sebas tuh bisa cerita ke dia. Baik masalah kecil maupun masalah besar. Intinya kalau Sebas lagi ada masalah hidup, maka Sebas tuh bisa curhat ke Ainz. Tapi Sebas bilang kalau dia tuh gak punya masalah apapun. Sejauh ini Nazarick masih aman. Sebas disini tuh nanya kenapa Ainz tuh manggil dia. Jadi intinya disini tuh Sebas tuh gak peka. Ainz tuh maunya kalau misalkan bawahannya tuh punya masalah hidup, maka bawahannya tuh bisa cerita ke dia. Tapi Sebas ini malah nyangkanya adalah masalah Nazarick. Padahal maksud Ainz tuh lebih ke pribadi. Disini Ainz dan Sebas tuh masih mengobrol. Sebas disini bilang kalau dia bakal mulai mendistribusikan homokulus med untuk bersih-bersih di lantai 9 dan 10. Ainz setuju dengan hal itu. Ainz juga disini tuh ingetin jangan ngasih tugas secara gak manusiawi. Para pelayan tuh harus dikasih istirahat. Jangan sampai para pelayan tuh gak makan, gak tidur, dan lain-lain. Ainz mau kalau Sebas juga mempertimbangkan kondisi tubuh para homokulus med. Sebas disini tuh matanya berbinar. Sebas tuh memahami kebaikan hati tuannya. Atas saran dari Ainz, Sebas mulai memberikan tugas kepada pelayan-pelayan sesuai dengan porsinya. Ainz saat ini terlihat sangat senang. Dan dia menyerahkan masalah pelayan kepada Sebas dan pestonya. Setelah itu Sebas pun akhirnya pergi. Saat ini Ainz tuh masih mikirin perasaan para bawahannya. Ainz tuh mau kalau para bawahannya tuh terbuka ke dia. Ainz mau kalau bawahannya punya masalah, Maka mereka tuh bisa curhat ke Ainz. Ainz saat ini masih berjuang untuk menjadi pemimpin yang baik. Ainz saat ini menganggap bertemu langsung dengan bawahannya tuh ternyata gak efektif. Ainz pun mutusin untuk mengirim Death Knight ke para bawahannya. Jadi Death Knight lah yang akan menemui para bawahannya. Death Knight juga saat ini tuh mengerti perintah dari Ainz. Dan dia pun saat ini mulai bergerak. Saat ini Death Knight tuh berlarian di lorong lantai sembilan. Sampai akhirnya ditegur sama pelayan supaya jangan lari-lari. Death Knight menyadari kesalahannya dan dia tuh minta maaf. Tapi Death Knight disini ngasih tau, Kalau dia tuh dapat perintah dari Ainz, Makanya dia tuh buru-buru. Seketika pelayan tuh langsung pucat. Death Knight ngasih tau, Sebaiknya pelayan tuh gak usah khawatir. Dia tuh lari-lari bukan karena perintah dari Ainz. Death Knight lari-lari cuma karena dia tuh pengen buru-buru menyelesaikan tugasnya. Jadi itu berdasarkan keinginannya sendiri, Bukan perintah dari Ainz. Pelayan saat ini terlihat udah tenang. Tapi dia tuh tetap minta maaf. Setelah itu mereka pun berpisah. Saat ini Death Knight menuju ke tempatnya Shaltia. Ketika tau kalau Death Knight adalah utusan Ainz, Para bawahan Shaltia tuh langsung menyiapkan jamuan untuk Death Knight. Singkatnya Death Knight dan Shaltia pun bertemu. Shaltia disini agak menunduk di hadapan Death Knight. Death Knight ini gak ngerti kenapa Shaltia menunduk. Padahal jabatan Death Knight dan kekuatan Death Knight tuh lebih rendah daripada Shaltia. Shaltia bilang kalau Death Knight adalah utusan dari Ainz. Makanya saat ini dia tuh menghormati Death Knight. Shaltia disini siap untuk menyimak apa yang bakal diomongin sama Death Knight. Shaltia disini menganggap kalau dia tuh bakal dikasih misi yang penting. Death Knight tuh disini bertanya tentang kesehatan Shaltia. Shaltia tuh tentunya kaget karena ternyata pertanyaannya tuh sepele. Tentunya Shaltia bilang semuanya tuh baik-baik aja. Shaltia tuh adalah undead. Jadi gak perlu makan maupun tidur. Bahkan mungkin Shaltia juga kebal terhadap beberapa efek negatif. Shaltia disini berpikir dan dia pun mengerti. Dia mengira alasan Ainz tuh bertanya hal sepele. Itu semua karena Ainz tuh mau penjaga lantai tuas pada terhadap hal kecil. Shaltia saat ini tuh kagum sama Ainz. Shaltia tuh disini penasaran kenapa dia duluan yang ditemui sama Death Knight. Death Knight disini ngasih tau kalau Ainz tuh menyuruhnya untuk menuju Shaltia. Jadi yang pertama tuh harus Shaltia. Death Knight tuh disini ngasih tau kalau Shaltia tuh adalah orang yang sangat penting. Seketika Shaltia pun terdiam. Tapi gak lama dia tuh tertawa dengan keras. Dia membayangkan wajah kesal Albedo jika Albedo tuh sekarang ada di tempatnya. Sayangnya Albedo tuh saat ini gak ada di tempatnya. Pertanyaan selanjutnya tuh nanyain tentang masalah yang saat ini dihadapi sama Shaltia. Shaltia bilang kalau dia tuh gak punya masalah apapun. Death Knight pun lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Death Knight tuh nanyain tentang keinginannya Shaltia. Shaltia bilang kalau dia tuh mau dicintai sama Ainz. Dan dia tuh mau jadi yang pertama di hati Ainz. Setelah melaksanakan tugas, Death Knight menuju ke Ainz dan dia pun ngasih laporan. Setelah dengar semua jawabannya, Ainz tuh ngerasa jawabannya tuh kurang memuaskan. Ainz tuh disini ngerasa kalau dia tuh harus ganti pertanyaan. Ainz juga disini tuh ngerasa mempererat hubungan semua orang di Nazarick tuh sangat penting. Saat ini Death Knight tuh kembali ke tugasnya. Kali ini Death Knight menuju tempat Kokcius. Ketika tahu kalau Death Knight adalah utusan Ainz, Kokcius disini tentunya tuh terkejut. Death Knight disini nanya tentang hubungan Kokcius tuh dengan orang lain di Nazarick. Mulai dari yang dekat sama Kokcius, sampai yang gak dekat sama Kokcius. Kokcius tuh disini ceritain semuanya. Tapi pada intinya, Kokcius bilang kalau dia tuh akan berdalam hubungan baik dengan orang-orang yang ada di Nazarick. Death Knight juga disini tuh nanyain tentang keinginan dari Kokcius. Tentunya demi menghindari jawaban kaya saltiar, Death Knight tuh udah disuruh sama Ainz untuk nambahin pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh apa yang diinginkan sama Kokcius. Tentunya jawabannya tuh gak boleh Ainz. Kokcius disini bilang kalau dia tuh mau kalau Ainz tuh punya ahli waris atau seorang keturunan. Jadi bisa dibilang kalau Ainz tuh butuh keturunan supaya Nazarick tuh ada penerusnya. Nah, Kokcius juga disini tuh mau sebaiknya ada pelatihan supaya Nazarick tuh menjadi semakin kuat. Setelah itu, Death Knight pun laporan kepada Ainz. Ainz disini menyimak laporan dari Death Knight. Disini diketahui juga kalau Kokcius tuh ternyata lebih unggul jika bertarung melawan Avedo. Tapi, Kokcius tuh lebih lemah ketika berhadapan sama Sebas. Dan Sebas, dia tuh lebih lemah ketika berhadapan dengan Avedo. Ainz juga disini tuh tertarik dengan saran untuk pelatihan. Tapi untuk masalah keturunan, Ainz tuh gak ngerti lagi. Singkatnya, selanjutnya Death Knight menuju ke tempat Mare dan Aura. Aura tuh agak panik ketika tahu kalau Death Knight kutusan Ainz. Singkatnya, Aura, Mare dan Death Knight, mereka pun akhirnya mengobrol. Disini diketahui juga kalau penjaga lantai terkuat di Nazarick tuh adalah Saltyar. Dan Saltyar tuh ahli dalam hal menyerang. Yang kedua adalah Mare. Dan Mare tuh ahli dalam serangan Area. Sedangkan yang ketiga adalah Kokcius. Kokcius ini ahli dalam menggunakan senjata. Yang keempat adalah Sebas. Sebas ini ahli dalam bertarung tangan kosong. Yang kelima adalah Albedo. Tentunya Albedo ini adalah ahli dalam bertahan. Albedo ini bisa dibilang adalah tanknya Overlord. Yang kelima adalah Aura. Aura ini sangat ahli dalam pertarungan kelompok. Dan yang terakhir adalah Demir. Demir ini ahli dalam wujud iblisnya. Disini juga ketika mendengar pertanyaan dari Death Knight tentang mempererat hubungan Nazarick. Aura tuh disini tuh langsung menyuruh Mare untuk segera berteman. Jadi Mare tuh gak boleh mengurung diri di kamar. Dan Mare tuh gak boleh kerjaannya cuma tidur. Intinya Aura tuh mau kalau Mare menjadi extrovert. Bukan introvert. Mare dengan gugup bilang kalau dia tuh bakal berusaha. Aura juga disini bilang kalau Death Knight tuh harus ngasih tau Ainz. Bahwa Mare tuh bakal berubah. Dan Mare tuh bakal mencari banyak teman. Death Knight disini tuh nanya keinginan Aura dan Mare. Tentunya untuk menghindari jawaban seperti Kokcius dan Saltiar. Keinginan Aura dan Mare tuh tentunya gak boleh ada hubungannya sama Ainz. Aura disini bilang kalau dia tuh mau binatang magical yang baru. Dan Aura tuh mau binatangnya tuh bisa terbang. Sedangkan permintaan Mare, dia tuh mau monster tumbuhan. Mare tuh bakal merawat dan menjaga monster itu. Tapi pada intinya, tujuannya tuh untuk memperkuat Nazarick. Setelah itu Death Knight laporan ke Ainz. Ainz senang dengan jawaban para wawahannya kali ini. Dia juga sekarang tuh mikirin untuk ngabulin keinginan Mare dan Aura. Selanjutnya, Death Knight ini menuju ke tempatnya Demir. Tempat Demir tuh adalah tempat lava. Dan disana banyak iblis. Saat ini Demir dan Death Knight mengobrol. Disini, Demir tuh paham maksud Ainz yang mempererat hubungan orang-orang yang ada di Nazarick. Demir bilang untuk masalah kerjasama, dia tuh yakin kalau dia tuh akan buruk jika bekerjasama dengan Aura. Demir disini yakin kalau dia tuh bisa bekerjasama dengan baik kalau bersama Kokjus. Walaupun gitu, kalau ada perintah dari Ainz, Demir tuh gak masalah untuk kerjasama sama siapapun. Demir juga disini tuh ngomongin soal dia, yang mau jadi penguasa langit jika Ainz tuh telah mengambil dunia. Intinya, banyak hal yang saat ini tuh dipikirin sama Demir. Demir juga saat ini tuh penasaran kenapa dia tuh sekarang cuma bisa memerintah 7 iblis. Padahal sebelumnya tuh ada 12 iblis. Setelah dari Demir, Death Knight pun akhirnya pergi menuju tempat Ainz. Ainz saat ini tuh kaget karena tiba-tiba datang Death Knight. Alasannya, karena Death Knight tuh kali ini gak ngasih pemberitahuan. Death Knight disini tentunya heran, karena harusnya Ainz tuh merasakan kehadiran dirinya. Death Knight disini dalam pikirannya, dia tuh berpikir kemungkinan Ainz tuh lagi sangat fokus sama bukunya. Makanya Ainz tuh gak bisa ngerasain kehadirannya. Death Knight saat ini ngasih laporan ke Ainz, tentang penjalanannya ke tempat Demir. Ainz cukup terkejut ketika Demir tuh pengen menjadi penguasa langit. Ainz mengerti keinginan itu adalah keinginan yang hebat. Tapi Ainz tuh gak mungkin bisa ngasih sebuah langit. Ainz tuh bakal ngasih sesuatu yang hampir mendekati seperti langit. Ainz memahami semua maksud Demir. Sekarang untuk yang terakhir, Ainz tuh ngasih perintah ke Death Knight untuk mendatangi Albedo. Tapi ternyata Death Knight ini gak bisa bergerak. Karena Death Knight udah gak bisa lagi melaksanakan tugasnya, Ainz pun saat ini menghilangkan Death Knight. Ainz saat ini tuh memanggil Albedo pake telepati. Ainz tuh nanya di mana lokasi Albedo. Ainz bilang kalau dia tuh bakal mendatangi Albedo. Albedo bilang kalau saat ini dia tuh ada di kamarnya, tepatnya di ruang tahta yang agung. Albedo disini minta maaf, karena dia menganggap ruang tahta agung tuh seperti kamarnya sendiri. Ainz pun saat ini mendatangi Albedo. Ainz tuh disini minta maaf. Ainz minta maaf karena dia tuh gak ngasih kamar ke Albedo. Dan dia di masa lalu, malah memilih ruang tahta untuk menjadi kamar Albedo. Lebih tepatnya itu adalah kesalahan Tabula Semaradigna, tentunya ketika Nazarick masih di dalam game. Tabula ini gak ngasih Albedo sebuah kamar. Tapi walaupun gitu, Ainz tuh bakal bertanggung jawab atas segala kesalahan rekan-rekannya. Ainz disini ngerasa gak enak, karena Albedo tuh harus tinggal di ruang tahta yang agung. Sekarang ketika Nazarick menjadi nyata, Ainz menyesali apa yang terjadi di masa lalu ketika masih game. Albedo bilang kalau Ainz tuh gak perlu minta maaf. Semuanya tuh udah keputusan para makhluk tertinggi. Ainz bilang kalau dia tuh bakal ngasih kamar ke Albedo. Ainz ngasih Albedo salah satu kamar yang ada di lantai 9. Ainz pun mengantar Albedo ke kamar barunya. Albedo pun bersiap dan membawa barang-barangnya. Ainz memeriksa beberapa barang Albedo, karena beberapa barangnya tuh ternyata adalah pemberian dari Tabula. Ainz tuh saat ini tertarik sama satu benda. Ketika diamati, ternyata itu celana dalam. Ainz tuh disini langsung panik. Singkatnya Albedo saat ini dapat kamar, dan dia tuh naruh barang-barangnya di kamar. Di kamarnya, Albedo melihat ada bendera klan Ainz Olgaun. Gak lama bendera itu pun terjatuh. Albedo disini terlihat kesal, karena para makhluk tertinggi meninggalkan Nazarick. Albedo tuh mengutuk dan menginjak-ginjak bendera klan Ainz Olgaun. Setelah merusak bendera klan, Albedo ngeluarin bendera individu. Bendera itu adalah benderanya Momonga. Bagi Albedo, hanya Momongalah penguasa Nazarick. Albedo gak butuh Ainz Olgaun. Yang dibutuhin Albedo tuh hanyalah Momonga. Albedo bersumpah, bakal menjadikan Momonga sebagai satu-satunya penguasa Nazarick. Dan Albedo juga bakal membahasmi semua yang menghalangi Momonga. Nah itulah untuk membahas cerita dari spesial story Blu-ray yang pertama. Ceritanya disini tuh emang pendek karena yang gue bahas bukanlah novel, melainkan cerita tambahan atau lebih tepatnya spesial story. Makanya ceritanya tuh sangat pendek. Dan perlu kalian tahu kalau gue tuh disini tuh cuma merangkum cerita. Dan kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca sendiri ceritanya. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.